Intro Saya berada di Hong Kong, kota yang menjadi tujuan wisata di Asia, kota bisnis, kota dagang, juga kota industri. Hong Kong ini dulu di bawah persemakmuran Inggris lalu akhirnya diserahkan ke China. Nah Hong Kong ini indah sekali kenapa? Karena di pinggir selat lalu ada gunung, gedung tinggi, antara laut dan gunung jaraknya ya masih di kota ini juga gitu ya. Sehingga pemandangannya luar biasa dan di kota yang indah ini, kota juga yang ramainya luar biasa ini saya menyampaikan inspirasi untuk Anda. Zaman ini berubah luar biasa, gimana tidak dengan adanya aneka jajet yang menarik maka anak-anak sibuk sekali dengan jajetnya. Mereka nggak berbicara dengan orang tuanya. Lalu lebih repotnya lagi orang tuanya ternyata juga punya jajet yang menarik gitu ya. Lalu sibuk setiap hari Facebookan, Instagram, internet. Sehingga menjadi semacam keluarga autis gitu. Mereka makan bersama-sama tapi nggak saling berbicara. Masing-masing pegang jajetnya. Anak berkumpul, ya pegang jajetnya juga. Maka muncullah generasi yang sibuk dengan diri sendiri menjadi orang-orang egois yang tidak peduli dengan orang lain. Nah, gimana cara mendidik anak di zaman yang seperti ini? Sehingga masih memiliki anak-anak yang memiliki kecerdasan sosial yang luar biasa dan menjadikannya berprestasi hidupnya maksimal. Memang kita ini hidup di zaman yang sibuk tapi sesibuk-sibuknya orang tua, sesibuk-sibuknya anak. Mari kita membangun yang namanya prinsip-prinsip keluarga. Nah, supaya nggak autis masing-masing gitu ya. Karena kalau suami istri sibuk dengan jajetnya lalu anak juga. Nah, ini berbahaya baik dalam pernikahan maupun hubungan orang tua anak. Karena bagaimanapun juga yang namanya relasi atau hubungan itu dibangun lewat komunikasi. Nah, kalau tidak ada komunikasi karena masing-masing sibuk dengan jajetnya. Nah, itu keluarga betapa rapuhnya. Karena itu bangunlah beberapa kebiasaan dalam keluarga. Misalnya kebiasaan makan bersama. Ya, kalau misalnya siang nggak bisa kan? Ya, paling nggak sarapan pagi dan malam. Diusahakan bisa makan bersama. Dan waktu makan bersama taruhlah smartphone-nya, HP-nya, jajetnya di kamar atau di silent atau offline sekalian. Dan nikmatilah saat itu untuk bercerita, untuk berkomunikasi. Karena itu saat-saat di mana sebuah keluarga mendapat makna. Yang kedua, bangunlah kebiasaan dalam keluarga ini liburan keluarga. Liburan itu tidak harus mahal gitu ya. Keluar negeri ke tempat yang, wah, pak, taman-taman yang mewah. Nggak perlu gitu ya. Yang penting sekeluarga bisa bersama-sama. Bisa pergi jalan-jalan ke bunteh, pergi ke gunung, ke sungai. Ya, kemana saja. Pokoknya sekeluarga menikmati liburan bersama-sama. Bahkan mungkin yang memurah bisa bercamping bersama. Yang jelas itu menjadi keluarga ada interaksi. Kami kadang-kadang liburan sengaja yang nggak ada sinyal gitu ya. Pergi ke ujung kulon gitu ya. Wah, lalu kayak escape gitu 2-3 hari. Nah, mau nggak mau gitu ya, dipaksa oleh keadaan keluarga kita ngobrol, kita berenang bareng. Nah, itu membuat interaksi kuat sekali. Tips berikutnya adalah usahakan kebersamaan sesering mungkin. Jadi misalnya ya kalau anaknya masih kecil bermain bareng-bareng. Anaknya sudah besar ke mal bareng-bareng, ngafe bareng-bareng. Karena kebersamaan itu bukan membuang-buang waktu ya. Waduh, kerjaan saya banyak, urusan saya banyak. Ini anak saya membuang-buang waktu saya. Nah, bukan. Kebersamaan, interaksi itu adalah bagaimana kita seperti menaruh pribadi kita di ruang jiwa si anak. Sehingga anak dan orang tua ada interaksi, ada komunikasi, maka ada relasi, ada hubungan yang kuat. Nah, hubungan yang kuat itu yang membuat keluarga tetap utuh di zaman modern ini. Inilah inspirasi yang saya sampaikan dari kota Hongkong. Salam dasyat, luar biasa! Terima kasih telah menonton!